Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa Hari ini aku mau review jemuran yang oke banget Jadi ini jemurannya unik, dia bisa digeser-geser kayak gini Solusi banget di musim hujan karena seringkali pakaian belum kering padahal hujan udah turun Jadi gampang dikeluar masukin dari dalam dan luar rumah Jemuran ini istimewa karena bisa diset, jadi dia fleksibel Bisa dibuat kecil gini, bisa dibuat tinggi Kayak gini, dan panjang tongkatnya juga bisa kita set Aku beli ini murah juga, dan aku lihat kualitasnya bagus Jadi aku reviewin kesini, siapa tau ada teman-teman yang lagi butuhin jemuran yang fleksibel, ekonomis, dan cakep Ini packingnya jadi kecil, datang dalam kondisi belum terakit Tapi gak usah kuatir, rakitnya gampang, nanti aku tunjukin di video ini Di dalamnya bagian-bagiannya kayak gini Jadi kalau misalnya kita lagi gak butuhin jemuran ini Bisa kita lepas-lepas dan kita simpan lagi dalam dosnya Misalnya kalau lagi musim kering gitu ya Kita gak perlu jemuran lebih banyak Itu bisa kita simpan dan taruh dalam dosnya Untuk rakitnya gampang, ini bagian alas Terus kita pasang penyangganya kayak gini Tinggal dimasuk-masukin aja kayak gini Jadi gampang banget teman-teman Musim hujan ini kita perlu jemuran lebih banyak Biasanya karena pakaian gak cepat kering Dan beberapa itu kan jemurannya di luar Padahal kalau misalnya belum kering Kita bawa masuk ke dalam, tetap ditumbuk-tumbuk gitu Nanti dia akan berbau gak sedap Tetapi kalau dikasih jemuran kayak gini Dia tetap kena angin Kita kasih kipas angin gitu Dia tetap kering dan baunya tertolong Oke, ini rakitnya gampang Ini udah dipasang untuk bagian dasarnya kayak gini Bagian sisi tegaknya itu tinggal dimasukin juga kayak gini Jadi gampang banget Ada kok panduannya Cuma aku syutingin disini Karena menurut aku sih panduannya Mungkin kurang begitu gambarin caranya ya Jadi aku syutingin aja dan aku sharing kesini Bicara soal bahan Ini bahannya stainless steel dan plastik ya teman-teman Terus stainless steelnya dalamnya itu kopong Jadi pas kita angkat gak berat Pas banget deh buat kita Emak-emak gak mau rempong Gak mau berat-berat itu Ini cocok banget Kalau diaman dulu kan Jemuran itu cukup berat ya Kalau ini ringan Apalagi nanti bagian bawah ada rodanya Jadi pas kita geser-geser Masukin ke dalam rumah Atau keluar rumah itu gampang Plastik ini berfungsi untuk menghubungkan Antara tiang bawah dan tiang atas Sekaligus untuk menyangga ya Supaya nanti dia kokoh Ada penghubungnya kanan dan kiri Stik kayak gini dari plastik juga Nah Kalau untuk pasang ke tiang bagian bawah Tinggal dimasukin aja Dipasin Ini ditempelin dulu kayak gini Terus nanti kita tekan ke bawah Supaya masuk ke lubangnya dengan pas Nanti kalau udah pas Kita bisa pasang Tiang atasnya Untuk pasang tiang atasnya juga gampang Ini kita buka dulu Ulir-ulirnya ini Ini bisa dibuka Terus Tiangnya juga udah kita siapin Ini aku buka dulu Ulirannya kayak gini Terus tiangnya tinggal diselipin Di antara plastik-plastik itu Jadi plastiknya kan ada empat tuh Berdiri ada Salah-salahnya gitu Terus Si tiangnya ini dimasukin Di Bagian tengah dari plastik Ini ada empat Untuk masing-masing Sisi ya Kan ada empat yang penyangga Jadi dimasukin ke masing-sisi Kita masukin kayak gitu Nah ini Tinggal diselipin gini Udah masuk Terus Dikunci dengan Tutupnya tadi Yang ini Dimasukin dari Bagian atas gini Terus Dikencengin Kalau kita mau panjangin Tinggal ditarik Terus Dikunci lagi Tapi kalau kita mau pendekin Kalau udah dikunci Kita buka dulu gini Baru tiangnya Ditarik ke atas Dan dikunci kembali Jadi ulirnya ini Fungsinya untuk ngencengin Dan Untuk Buka Si Apa ya Si genggaman plastik ini Karena kalau misalnya diulirkan Dia makin genggam gitu Nih Masukinnya kayak gini Jadi gampang sebetulnya teman-teman Ini cuma di Rakit-rakit aja Nggak ada lem Nggak ada bor Nggak ada Baut gitu Cuma rakit-rakit aja Jadi bisa bongkar pasang Dan bisa fleksibel Panjangnya Gitu Ini udah Udah 2 tiang Sana juga udah aku pasang Udah 4 tiang nih 4 tiang udah aku pasang Sekarang yang ini Untuk Masang tiang yang Kesamping Jadi ini tinggal dimasukin Kesini Kayak gini Sisi satunya juga Dimasukin Ini bentuknya kayak T gitu ya Terus yang Lubang itu Di bagian Bawah Dimasukin ke bawah Tunggu ini aku Masukin dulu Oke Itu yang Lubang Tanpa ada Uliran Dimasukin ke Tiang yang Bawah Ini dimasukin ke Tiang yang bawah Kayak gini Nah Kalau yang ada ulirnya Untuk ke samping Soalnya Nanti mau dipakai Untuk Gede Dan ngecilin Panjang tiang Nah ini Masukin ke sini Aku bilang Ini desainnya Pinter banget Tau persis Kalau kita Kadang butuhin Jemuran yang Jemuran yang panjang Ada yang butuhin Jemuran yang pendek Kalau fleksibel Kayak gini Jadi ngesetnya Sesuai keperluan kita Apalagi bisa Dibongkar pasang Pas nanti musim Kemarau Kita Jemur di luar Sudah cukup Tidak perlu pakai Jemuran kayak gini Tinggal Sudah digantung Di luar Tapi kalau Perlu Jemur di dalam rumah Bisa pakai ini Nah Ini diisi dengan Stick juga Yang sudah ada Dalam kemasan Dimasukin Caranya mirip sama Yang tadi ke atas Stick yang ke atas Ini juga diselipin Di antara plastiknya Ini Kayak gini Tuh Terus Dikunci Pakai ulirannya Ini kalau sudah dikunci Ditarik-tarik Juga tidak bisa lepas Teman-teman Tapi kalau misalnya Belum dikunci Tarik keluar Itu gampang Ini juga sama Dibuka dulu Terus Dimasukin Stick yang Ini Gedenya ini Sticknya ini Sudah diukur Jadi satu sama lain Sudah sesuai Ini teman-teman Gitu Nah ini sudah Sisi sana juga sama Sticknya dipasang Oke Nah ini Fungsinya untuk Melindungi ujung-ujung Supaya nanti Amit-amit Nyusuk gitu kan Enggak banget Jadi ditutup Dengan tutup ini Ini juga Ditutup Tutupnya ada 4 Karena memang ada 2 stick Masing-masing kan punya ujung Jadi ada 4 Ujung yang perlu ditutup Gitu Nah ini sudah jadi Oke banget ya teman-teman Bisa kita pakai Sebagai solusi Di musim penghujan ini Supaya Cucian tetap aman Gak bau Gak apek Dan kita juga Gak rempong Yang ini apa Ini rodanya Jadi bagian bawah Ada rodanya Seperti tadi aku info Biar gampang Didorong keluar masuk rumah Masangnya gampang Tinggal diselipin aja Di bulut-bulut itu Tinggal dimasukin aja Kayak gini Ini Rodanya ada penguncinya Misalnya kita gak mau Rodanya jalan-jalan gitu Itu ada penguncinya Kayak gini Nah ini Jadi bisa Rodanya gak gerak Bener-bener deh Jemuran ini Pinter banget Fleksibel Soal Pintasinya Fleksibel Soal panjangnya Tingginya Itu fleksibel Jadi solusi banget Aku beli ini Gak sampai 100 ribu kok Jadi buat teman-teman Yang mungkin lagi Butuhin jemuran Jemuran ini Bisa dipakai ya Perlengkapan yang aku pakai Aku taruh Di deskripsi video ini ya Tinggal di klik aja Langsung arah ke marketplace-nya Ini Bisa dipanjang pendekin Tingginya juga bisa dipanjang pendekin Kayak gini Hihi Asik kan teman-teman Oke Sekian sharing aku kali ini Jika ada yang mau ditanyakan Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman Semoga sharing aku kali ini bermanfaat Sampai ketemu lagi Dadah Bye-bye 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 Bye-bye